Amerika Serikat dan Inggris dilaporkan telah meluncurkan serangan udara ke ibu kota Yaman, Sana'a, dan kota pelabuhan Hodeida sejak 30 Mei 2024 malam hingga 31 Mei 2024. Menurut laporan, serangan menargetkan gedung radio di distrik Al-Hok di Hodeida. Akibatnya, sebanyak 14 orang tawas dan lebih dari 30 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut. Militar AS dan Inggris mengaku ingin mencegah agar kelompok Houthi tak mengganggu proses pelayaran internasional di Laut Merah. Menurut Komando Pusat AS, pasukannya dan Inggris telah menyerang 13 titik di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan operasi gabungan tersebut menargetkan tiga lokasi di kota pelabuhan Laut Merah, Hodeida. Mereka menduga wilayah tersebut menampung drone dan senjata rudal. Sejak Januari 2024, Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan balasan terhadap target-target Houthi di Yaman sebagai tanggapan atas serangan di Laut Merah. Namun serangan-serangan tersebut tidak banyak membantu menghalangi Houthi yang telah bersumpah untuk menargetkan kapal-kapal AS dan Inggris serta semua kapal yang menuju ke pelabuhan-pelabuhan Israel. Houthi yang didukung Iran mengeklaim telah menyerang sebuah kapal tanker milik Yunani dan beberapa kapal lainnya sebagai tanggapan atas serangan Israel di Rafah. Terima kasih telah menonton!